Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih terus menyaksikan Pada video kali ini Admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat CPT Dari Talas hutan ya teman-teman Atau keladi Dan juga kentos kelapa dan air kelapa Nah disini kita Tidak harus banyak bahan Kita cuma Gunakan itu Bunga dari Tanaman keladi ini Atau tanaman talas hutan Dan itu Bonggol Talas ya teman-teman Seperti ini Besar ya Bonggol talas Dan akarnya Juga kentos kelapa Dan air kelapa Nah apa sih Yang membedakan antara pupuk organik cair Dengan CPT Teman-teman semua Perbedaannya cuma sedikit ya teman-teman JET PT itu Tanpa air Sedangkan kalau POC Menggunakan air Maksudnya airnya itu Seperti air hujan Air sungai Air sumur Begitu ya Oke teman-teman Sebelum ke pembuatan videonya Admin akan share dulu Sedikit pencerahan Apa itu JET PT Nah teman-teman JET PT itu adalah JET Perangsang tumbuh Atau JET Pengatur tumbuh Yang mana Dalam JET PT ini Ada hormon Yang membantu Pertumbuhan tanaman Baik itu Pertumbuhan akar Pertumbuhan batang Dan pembentukan biji Nah kita Membuat JET PT ini Hanya menggunakan ini Akar dari Tanaman keladi ini Bonggol Tanaman keladi Dan kentos kelapa Juga air kelapa Nah Fungsinya Yang pertama Akar Keladi ini Ini sebagai Sumber Auksin Ya teman-teman Dari akar keladi ini Sebagai sumber auksin Dan juga Sebagai sumber Mikroba Ya Jadi di akar ini Sudah Banyak Mikrobanya Ya teman-teman Dan Admin sudah Jelaskan di beberapa video Tentang mikroba Ya teman-teman Mikroba akar Nah Untuk bonggolnya Kalau untuk bonggolnya ini Adalah sumber Giberelin Nah lalu Sitokininnya dimana Sitokininnya Di air kelapa Ya teman-teman Nah jadi cukup Sudah ya Auksin Sitokinin Dan giberelin Sudah cukup Hanya dengan menggunakan Dua bahan saja Yaitu buah kelapa Termasuk Kentosnya ya Karena Kentos kelapa itu kan Ada di buah kelapa Dan juga Ini Tanaman keladi Atau Talas hutan Oke teman-teman Sebelum kita lanjutkan Silahkan teman-teman Tekan tombol like ini Dan juga Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol merah di bawah ini Untuk yang belum subscribe Supaya berubah menjadi warna hitam ya teman-teman Dan juga Kalau menurut teman-teman Video ini bagus Tekan tombol bagikan Pada kolom di bawah ini Lalu Klik salin Dan tempel Pada postingan teman-teman semua Baik itu di WA Di Facebook Dan media lainnya Oke teman-teman Selamat menyaksikan Ya untuk proses pembuatan Dari Jet Petty Super ini Yang pertama Kita cuci dulu Kentos kelapanya Atau Tombong kelapa Tapi kalau teman-teman Tidak punya Tombong kelapa Atau kentos kelapa Bisa cukup dengan Air kelapa saja ya teman-teman Untuk selanjutnya Kita Cacah Akar Dan bonggol Talas hutan Atau Keladinya Kita masukkan ke dalam Karung Dan kita tumbuk Kalau misalkan teman-teman Ada blender Bisa di blender Atau dengan mesin penggilingan Ya teman-teman Lalu kita masukkan Kedalam wadah Nah untuk selanjutnya Kita juga Masukkan Tombong kelapa lagi Untuk kita Hancurkan Dan ini juga Bisa Teman-teman Gunakan blender Atau mesin penggilingan Lalu kita Campurkan bersama Akar Keladi tadi Lalu Kita Haluskan Gula aren Dan dicampur Dengan Sedikit air Kelapa Nah ini opsi Teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Ada Kelapa Yang sudah Busuk seperti ini Tapi busuknya Secara alami Yaitu Di dalam Kelapanya Tanpa terbuka Ini bisa Teman-teman Masukkan Ini juga Sumber Mikroba Yang bagus Untuk Decomposer Ya teman-teman Ya untuk Selanjutnya Kita masukkan Tricoderma Tricoderma ini Kalau misalkan Teman-teman Tidak punya Bisa beli Ya teman-teman Ada Di toko Banyak ya teman-teman Merknya Anpus Atau Trico G Dan lain-lain Ya teman-teman Ini bagus Untuk Menambah ZPT kita Yang mana ZPT itu kan Ada yang Bio Ya dalam artian Makhluk hidup Dan juga Ada yang Hormon Nah Trico ini Ini juga Sebagai Sumber ZPT Atau PGPR Ya teman-teman Nah selain Trico ini Tadi di akar Sudah ada Mikroba Ya makanya Admin tidak Sarankan Kalau membuat ZPT ini Akarnya Dicuci terlebih dahulu Ya teman-teman Jadi tidak perlu Dicuci Kita langsung Masukkan saja Ya teman-teman Sebagai Sumber Mikrobanya Nah untuk Selanjutnya Ini juga Opsi Admin Menggunakan Rumen Kambing Ya teman-teman Rumen itu Yaitu kotoran hewan Yang masih ada Di dalam Usus besar Yaitu Di dalam Perut Nah ini Sudah admin Fermentasi Selama 30 hari Lebih Ya teman-teman Sudah 2 bulanan Ini bagus Untuk Dekomposer Ya teman-teman Kalau tidak punya Bisa Menggunakan M4 Atau M21 Sekitar 300 ml Untuk Rumen Kambing Ya teman-teman Kita aduk Ya Keseluruhan Tadi Kita Campurkan Lalu Kita masukkan Ke bahan organik Ya teman-teman Di dalam Wadah Yang sudah Kita siapkan Untuk Selanjutnya Kita tambahkan Air kelapa Secukupnya Asal Jangan Sampai Penuh Ya teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Menggunakan Jerigen Usahakan 20% Disisakan Untuk Ruang udara Artinya Semua bahan organik Ini Misalkan Cuma 80% Saja Isinya Jadi Ada Tetap Sisakan Ruang Ya teman-teman Nah Untuk Selanjutnya Kita Aduk Ya teman-teman Kalau Misalkan Teman-teman Yang Alergi Dengan Gatal Bisa Menggunakan Sarung Tangan Dalam Proses Ini Karena Ubi Dari Talas Hutan Atau Keladi Ini Sedikit Gatal Jadi Kalau Teman-teman Yang Tidak Tahan Dengan Gatal Bisa Menggunakan Sarung Tangan Yang Berasal Dari Karet Kalau Admin Sih Luah Biasa Ya teman-teman Dan Ini Tidak Lama Gatalnya Cuma Sebentar Tapi Jangan Khawatir Teman-teman Kalau Sudah Proses Fermentasi Rasa Gatal Yang Ada Pada Akar Ini Tidak Lagi Ya Bonggol Talas Ini Kalau Sudah Di Fermentasi Selama 15 Hari Sudah Tidak Gatal Lagi Admin Sudah Sering Membuktikan Nah Kita Ikat Dengan Karet Kita Tutup Kain Lalu Ikat Dengan Karet Dan Kalau Bisa Di Bawah Ranjang Atau Di Bawah Meja Supaya Tidak Ada Sinar Matahari Yang Masuk Kedalam Nah Untuk Dosisnya Kalau Untuk Spray Teman Teman Gunakan Dosis Kecil 50 70 Sampai 100 ML Saja Kalau Untuk Spray Seperti Inilah Di Botol Yakul Seperti Ini Ini 60 ML Ini Untuk Spray Untuk Tengki 15 Liter Air Nah Kalau Untuk Kocor Teman Teman Bisa Gunakan 100 Sampai 150 ML Atau 200 ML Ya Teman Per Ember 10 Liter Air Jadi Dari ZPT Yang 200 ML Tadi Atau 150 Atau 100 ML Kita Campur Bersama Air 10 Liter Ya Teman Teman Nah Untuk Pengocor Pengocorannya Per Pohonnya Kita Gunakan 200 ML Per Pohon Ya Teman Ini Dosis Standar Untuk Pengocoran Dan Kalau Untuk Tanaman Keras Bisa Ditambahkan Ya Teman Teman Bisa Disiramkan Memutar Ya Melingkar Kalau Untuk Tanaman Keras Seperti Kakao Kopi Cengkeh Begitu Ya Palak Atau Bahkan Sawit Mungkin Ya Teman Oke Teman Teman Seperti Itu Prosesnya Membuat CETPT Yang Lengkap Auxin Ada Sitokinin Ada Geberilin Juga Ada Dan Semoga Video Ini Mengedukasi Teman Teman Semua Semoga Menginspirasi Membuat CETPT Itu Tidak Harus Beli Tidak Harus Mahal Bahan Bahan Yang Ada Di Sekitar Kita Juga Bisa Kita Gunakan Oke Teman Teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima